Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Kominfo Tanjung Jabung Barat, Surianca mengatakan, siap menyambut peralihan dari TV analog ke TV digital. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam tahap kedua, yang ini dilakukan pada bulan Agustus 2022. Untuk itu dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sosialisasi kemasyarakat, baik melalui spanduk baliho dan pelayanan mobil keliling. Surianca menjelaskan pihaknya akan memasang spanduk baliho di tempat-tempat strategis yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agar masyarakat mengetahui, sementara itu untuk peralihan dari TV analog ke digital, bahwa sadiri siaran televisi sudah memasuki era digital, dan untuk mengakses TV digital, masyarakat harus menggunakan alat set-top box. Dengan adanya peralihan antara TV analog ke digital ini, ini kan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada warga juga, terutama tampilan dari TV digital ini lebih jelas, lebih bersih, lebih bening dari sisi visualnya dan juga dari sisi audio visualnya. Saat ini perangkat set-top box sudah ada dijual di toko-toko elektronik. Ariusoft TV Rejabi melaporkan.